Apa yang dilakukan Bilal, ditakrir oleh Nabi. Ditakrir oleh Nabi. Di zaman Nabi, itu apa yang dilakukan oleh para sahabat itu ada yang ditakrir, ada yang ditolak. Sahabat, tidak semua yang dilakukan sahabat itu kemudian ditakrir Nabi. Bilal, amalannya ditakrir Nabi, dibenarkan Nabi. Artinya disetujui Nabi, berarti itulah amalan yang masyruh. Ada lagi mereka yang pengen, ya ini puasa tanpa buka, pengen sulat malam tanpa tidur, pengen tidak kawin, dan dikritik Nabi. Tidak boleh, itu namanya diingkari. Sehingga Bilal bukan membuat bid, perbuatannya itu dibenarkan Nabi. Sekarang kamu kalau membuat yang menyelisari ati itu, siapa yang mentakrir? Diri kamu sendiri. Ini bedanya orang yang masih hidup di zaman Nabi dengan sudah sepeninggal Nabi SAW. Sepeninggal Nabi sudah sempurna. Di zaman Nabi adalah Nabi masih hidup, beliau yang mentakrir, yang membolehkan dan tidak membolehkan. Walauan sebabnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.